Pemerintah kembali menetapkan untuk memberikan bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh pada tahun 2021. Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2021 sebesar 1 juta rupiah kepada pekerja terdampak pandemi COVID-19. Bantuan hanya diberikan kepada pekerja di daerah PPKM level 3 dan PPKM level 4. Untuk di Provinsi Lampung, ada dua daerah yang akan menerima bantuan ini, yaitu Kota Metro dan Bandar Lampung. Bantuan tersebut sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pedoman pemberian bantuan subsidi gaji bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Namun BSU hanya disalurkan kepada pekerja dengan kepemilikan nomor induk kependudukan dan peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021. Kemudian mempunyai gaji paling banyak 3,5 juta rupiah per bulan. Namun untuk jumlah pasti penerima subsidi di Bandar Lampung dan Metro, pihak BPJS masih melakukan pendataan. Yang pasti tidak semua pekerja bisa mendapatkan bantuan tersebut. Karena diutamakan pekerja sektor industri barang, konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, perdagangan, dan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penerima BSU ini akan diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, atau program Bantuan Produktif Usaha Mikro. Dana subsidi gaji ini akan disalurkan oleh Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara. Besaran bantuan subsidi gaji atau upah tahun ini sebesar 500 ribu per bulan selama 2 bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar 1 juta rupiah kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Ada pun persyaratan pekerja atau buruh yang akan mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah adalah warga negara Indonesia dan ini dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan ini dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Yang ketiga, mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta dengan ketentuan bekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta. Maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten kota dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Yang keempat, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan. Ini sesuai klasifikasi dan klasifikasi data sektoral yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam, berdasarkan kriteria yang saya sampaikan tadi, kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan eksersis dan hingga saat ini diestimasi sebanyak 8,7 juta orang pekerja atau buruh menjadi calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Tim Liputan Kupas TV Tentang Kupas TV Tentang Kupas TV Terima kasih.